Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. SKTP tanggal berapa Bu? SKTP tahap pertama berlaku Januari sampai Juni. Jadi bisa saja TW2 di Mamuju sudah cair. Sama kami di Kuburaya pun sudah cair TPG TW2. Semoga sehat-sehat pemimpinnya. Jadi kalau kita lihat dari percakapan di media sosial, ini insya Allah valid datanya bahwa sudah daerah Mamuju dan Kuburaya ini sudah mencair sertifikasi TW2 tahun 2021. Mudah-mudahan daerah lain juga akan segera mencair. Bantu jawab benar sudah cair kemarin malam jam 18.43 untuk Mamuju. Keren banget. Sukron ya Pak. Amin. Perlu jadi acuan daerah lain. Tahun bulan Juni akan merakhir. Kita mengetahui Bapak Ibu, untuk validasi dan penetapan penerima tunjangan berdasarkan peraturan yang terbaru di tabel 1, sinkronisasi data sertifikasi TW2 itu paling lambat 30 Juni Bapak Ibu. Dan jadwal pembayaran sertifikasi TW2 tahun 2024 itu dimulai bulan Juli ini. Bapak Ibu, semoga tepat waktu sesuai arahan. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan, bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K, sampai sekarang belum dikasih SK? Provinsi NTT? Belum. Mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil. Masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya sangat kesat contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa, kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Kenapa kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat. Banyak persoalan. Lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Kita pun sama-sama mengetahui bahwa untuk pembayaran sertifikasi triwan pertama kemarin itu jadwalnya harusnya di bulan April. Tapi ada yang di bulan Mei, bahkan mungkin ada di bulan Juni. Kita harap semoga pembayaran sertifikasi triwan 2 tahun 2024 sesuai jadwalnya di bulan Juli. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang mungkin di bulan Agustus. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.